Tapi mungkin Kak Emil terakhir nih, soal pervalitkan udah lah ya, lalu juga program sudah. Nah, serangnya yang rame adalah berkaitan dengan Liga 1 yang dihentikan akibat insiden di Kanjuruhan. Nah, Anda sebagai pencipta sepak bola pagi, kita tahu juga Kak Emil dihentikan dulu. Kenapa? Aduh, dukanya itu kan, maaf ya, bukan satu orang, ya, sering terjadi. Ini mah ratus, eh, jadi nggak bisa di-treatment seperti dulu gitu. Ini mah harus berhenti dulu, introspeksi dulu, pastikan lagi, SOP pengamanan, masalah gas air mata kok bisa, katanya Viva melarang kan, begitu ya. Itu supporternya kok masih ada budaya, kalau menang disayang, kalau kalah ditendang kan, begitu ya. Nggak bisa, ini tuh sepak bola, bukan sepak nyawa kan, dan jumlahnya banyak sekali, terus terlalu banyak yang harus di-evaluasi. Jadi, saya setuju di Presiden, mendukung Presiden, menghentikan dulu sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai sistem olahraga sepak bola memberi jaminan, kepastian kepada orang tua-orang tua nih, yang anaknya hobi bola, kan, begitu ya, dan memastikan si supporter-supporter mengambil pelajaran, menjamin tidak terjadi lagi orang dengan bebasnya ke lapangan, kan, begitu ya, dan seterusnya. Itu, eh, jadi mahal sekali, dan, iya, kita tidak bangga lah, jadi ranking dua korban terlebih besar. Betul. Tapi, dengan adanya, kan, terakhir tuh dari PSS itu kan menghentikan sepekan. Kalau Kang Emil, tim yang sepekan aja, atau sampai beres dulu semua? Sampai beres lah, sampai beres, meyakinkan Pak Presiden, meyakinkan hal layak, bahwa kalau dilaksanakan lagi, apa jaminannya, sistem sudah fundamental diperbaiki. Dan yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab, jangan... Lempar batu sepunyi tangan ya. Jangan asal minta maaf, minta maaf. Salah satu bentuknya, kan, udah ada yang mundur. Iya. Tapi yang mundur bukan pejabatnya yang mundur. Komentator bola. Komentatornya, betul. Radot Valen. Iya, jadi persoalan. Saya kebayang sih kalau jadi dia juga, kan, ya. Apa... Menyampaikan pandangan mata, setelah itu menyaksikan tragedi luar biasa. Berat, pasti. Itu dia, ya. Jadi, kita nantikan seperti apa terkait sepak bola kita. Karena, jangan sampai kita viral, bahkan di Liga Inggris kemarin, ya. Manchester United lawan Manchester City, kabarnya penggunakan... Gak bisa gak dilihat, Kang. Jadi, hari ini dengan hitungan detik, berita di luar, kita tahu. Berita di sini, orang luar tahu negatifnya apa. Jadi, ini mah tragedi dunia. Bukan tragedi Indonesia. Ya, buktinya, akun Manchester City, Barcelona, Matrix, saya baca ya. Dukacita, Viva juga, tadi ada band Hitam, macem-macem lah. Hari yang sangat-sangat sedih, ya. Kelam, ya. Kelam, ya. Tapi kemarin sempat ada rencana nonton Persi Persija kemarin, kalau... Enggak, karena sayanya sedang di luar Bandung. Luar Bandung. Saya tuh kalau nyetadion, biasanya harus ngajak ibu, terame ada risorangan, mah gitu. Iya. Kalau nonton berpasangan, tuh ya, pas golnya kan ada yang dipeluk. Nah, si jomblo-jomblo si nama, isi. Makanya nyetadion tuh paling nikmat dengan pasangan. Ya, makanya tuh yang baju merah langsung gini, Kang. Ya, karena LDR. Oke, baik. LDRT singkatan, lu doang, li-relationship. Baik, ini merupakan, mungkin sebelum kita beralih ke sesi kedua, Kang, ada pantun nggak nih terkait... Tadi kita ngomongin arema, ngomongin ada pantun nggak? Pantun sepak bola. Sepak bola lah, supaya mengajak kita sama-sama dewasa menerima kekalahan, menerima kemenangan. Nggak nih, Kang. Ngedadak nih, nonton. Iya, iya. Keberas tagi, beli buah-buahan. Cakep. Jangan ada lagi berita kesedihan di sepak bola, gitu. Iya. Karena prestasi lagi bagus, persip lagi bagus ya, di aranya Luis Mia. Timnas juga lagi bagus. Kita sama ya. Nanti kalau si... Siapa nama pelatihnya tuh? Luis Mia. Luis Mia gagal-gagal dikit tuh di Cacimaki. Luis out gitu ya. Luis out. Biasa tuh kompetisi, man. Terus selalu menang Y, eleh Y, gitunya. Tapi kalau memang kalahnya panjang, okelah ya. Tapi kalau sesekali mah tuh hampuran. Ya. Jangan lupa ngejago nawanya. Tidak pasti tak main, ripuh. Menonton masuk merasanya lebih pintar. Nah, jadi mari kita dukung ya. Dan kalau tadi ya udah rentetan kekalahan terus, baru kita evaluasi. Tapi feeling mah juara atau lainnya? Kalau jalan ya? Ya, mau jujur mah 50-50 lah. 50-50 lah. Oke. Semoga saja 50-50 tuh menjadi 100% ya. Melihat performa versi yang meningkat. Demikian mungkin pada sisi kali ini bersama Gubernur Jawa Barat, Daudun Kamil. Dan sesaat lagi juga akan ada rekan kami dari Koran Pikiran Rakyat, Teh Novi, yang akan berbincang khusus terkait masalah ekonomi dan juga persoalan kegiatan di Jawa Barat yang tentunya akan insya Allah menjadi jawara lah di wilayah Indonesia. Turhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.